Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreet Channel Oke sop, nah jadi di video kali ini sop, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara jual beli emas di Tokopedia ya sop ya Oke mungkin langsung saya buka saja aplikasi Tokopedia nya Nah, bagian beranda ini atau home ini akan muncul seperti ini ya Kemudian kalian geser ke kanan yang ini Kemudian pilih emas Nah, disini saya punya emas senilai Rp49.513 atau 0,0712 gram Nah, jadi sebelum kalian bisa menjual emas ya, tentu kalian harus beli emasnya dulu sop Nah, jadi disini ada beli emas dan juga jual emas sop Disini juga ada grafiknya, bisa kalian klik Nih, ini adalah grafik harga emasnya ya 7 hari yang lalu bisa kalian pilih 1 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu Nih, ya Nah, jadi ini adalah harga emasnya dari hari ke hari turun, naik Kemudian di harga jual juga ada nih Harga jualnya Disini ada grafiknya juga, 7 hari, 1 bulan, 3 bulan juga bisa Bisa kalian lihat disini grafik Harganya naik turun, naik turun ya Nah, jadi logikanya seperti ini sop Kalian misalnya beli emas di hari ini, harganya Rp1.000 Nah, 2 minggu atau 3 minggu ke depan, misalnya harga jualnya naik menjadi Rp3.000 Nah, artinya kalian untung Rp2.000 sop Jadi seperti itu sop Cuman sih kalau saya lihat ini Perbandingan harga beli dan harga jual ini sangat jauh Nih, jadi kita nggak bakalan untung kalau nabung emas disini Ini sih bukan tujuan untuk investasi ya menurut saya Cuman buat nabung doang sop Nih Karena saya kemarin itu beli emas ya Saya lihat dulu di riwayat pembelian saya di bagian ini Kemudian riwayat transaksi Nah, ini saya kemarin itu beli emas dengan harga Rp50.000 sop ini Bisa di-click nggak sih ini transaksinya Lihat invoice Nih sop Nah, jadi saya itu kemarin di tanggal 11 November 2019 Jadi udah sekitar 2 bulan yang lalu Ini saya lupa kalau saya pernah beli emas Dan sekarang sudah tanggal 23 Januari 2020 sop Saya belinya 11 November 2019 Artinya udah 2 bulan lebih ya Saya beli di harga Rp50.000 Nah, untuk harganya yang sekarang Itu saya cuman bisa jual dengan harga Rp49.513 Ini kan artinya saya rugi nih Bukan malah untung Jadi menurut saya Jual beli emas di Toko Vidya ini Cuman buat nabung doang Ya, namanya juga kan nabung emas gitu loh Cuman buat nabung doang Kalau mau nyari keuntungan sih Jangan di sini ya Karena perbandingan harga beli dan harga jualnya Sangat jauh ini sop Saya aja udah 2 bulan Beli di harga Rp50.000 Jual sekarang Cuman Rp49.000 Berarti kan rugi Rp500.000 saya Oke sop, jadi seperti itu ya logikanya sop Nah, jadi rencananya ini emas yang saya punya ini Akan saya jual saja sop Seluruhnya Jadi bagi kalian yang ingin Beli emas terlebih dahulu Kalian bisa klik di bagian beli emas Yang ini ya Nah, di sini bisa kalian tulis Bisa berdasarkan nilai rupiah Kalian mau beli emas Kalian ketikan saja di dalam kolom nilai dalam rupiah ini Nah, jadi seperti itu bisa juga dalam gram sop Kalian ketik saja di dalam gram ini Misalnya mau beli 1 gram Kayak gitu nih Nah, jadi tinggal dibayar nanti sop Oke, nah Jadi sebelum kalian bisa untuk jual emas ya Tentu saja kalian harus beli terlebih dahulu Kalau bisa belinya di harga yang paling rendah ya Nanti jika harga jualnya udah tinggi Kalau bisa melebihi harga belinya Kalian kan bisa untung tuh Nah, nanti pada saat harga jualnya naik Kalian bisa jual emas tersebut sop Oke lah, mungkin langsung saja saya jual aja nih emas saya Saya langsung klik jual emas Oke, kemudian saya centang jual semua Nah, saya centang jual semua Jadi seluruh emas yang saya punya ini Saya jual semua sop Jadi kalau kalian mau jual sebagian saja Total emas saya kan berapa tadi? 49 ya Mau saya jual 30 ribu misalnya nih Jadi saya tulis saja di sini 30 ribu Di bagian dalam rupiah Jadi bisa seperti itu Berdasarkan jumlah gramnya juga bisa sop Tinggal diketik saja di sini Nah, berhubung saya mau jual semua Saya conteng saja jual semua Nah, di sini nilai dalam rupiah 49.513 Jumlah gramnya 0,0712 Saya beli di harga 50 ribu Saya jual di harga 49.513 Rugi dong kan? Oke Saya klik lanjut saja Nah, akan muncul seperti ini sop Ada rangkuman penjualan Tujuan penjualan saldo Tokopedia Ada akun Tokopedia juga Total penjualan di sini 49.513 Di sini ada keterangan penjualan ke saldo Tokopedia Hasil penjualan masuk ke saldo Tokopedia Dana dapat dipindahkan kemudian ke akun bank Pia halaman saldo Tokopedia Oh, jadi hasil dari penjualan ini Akan masuk ke saldo Tokopedia kita Nanti sop Nanti bisa kita tarik Pia bank katanya Oke, langsung saja saya klik Kirim kode verifikasi Oke, di sini ada dua pilihan metode verifikasinya sop Bisa melalui WhatsApp Bisa juga melalui SMS Saya pilih melalui WhatsApp saja sop Jadi nanti kode ETP-nya dikirim melalui WhatsApp ya Nah Oke, ini WhatsApp-nya sudah masuk Tokopedia Kita buka saja langsung Ini Tokopedia, ini adalah kodenya ya 755 932 755 932 Langsung saja kita masukkan 755 932 Oke, langsung verifikasi otomatis Jika kode ETP-nya benar Oke, transaksi penjualan berhasil Hasil penjualan emas berhasil ditransfer ke saldo Tokopedia Anda Tadi nggak dilihat dulu ya Berapa saldo kita Nggak apa-apa lah nanti kita bisa lihat riwayatnya ya Oke, di sini bisa kalian lihat-lihat sop Apa namanya Rinciannya ya Rincian penjualan emasnya Kemudian di bawah Scroll ke bawah Di sini Anda dapat memindahkan dana Di saldo Tokopedia ke rekening pribadi Nah, di sini bisa kalian lihat sop Ada Tokopedia P ya Ada OPPO di sini Karena udah pernah saya hubungkan dengan aplikasi OPPO Dan di sini juga ada saldo Tokopedia sop Ini saldo Tokopedia saya 50.365 Padahal tadi saya jual 49 Berapa tadi ya Pokoknya 49 Ini kok menjadi 50.000 ya Coba langsung saja kita buka Total saldo aktif 50.365 Coba kita klik Oh, di sini ada refund 852 rupiah sop Coba kita lihat keterangannya Saldo refund Berisi dana pengembalian dari transaksi gagal Dan hasil penjualan produk investasi Dana digunakan kembali untuk melakukan Oh, berarti kita dapat dana refund nih Sebesar 852 rupiah Ini nggak tahu dana refund ini Pengembalian dari transaksi yang gagal Atau memang dari hasil penjualan produk investasi sop Soalnya saya ingat-ingat sih nggak ada ya Apa namanya Pengembalian dana gagal Nggak pernah rasanya Berarti ini adalah hasil dari penjualan produk investasi Hasil dari penjualan produk emas kita tadi sop Nah, ini berarti saya untung nih Saya jual Saya beli 2 bulan yang lalu di harga 50.000 Sekarang saldo saya menjadi 50.365 sop Yang artinya saya untung 365 rupiah sop Nggak apa-apa lah Lumayan, lumayan kan Di sini, di bagian bawah ini bisa kalian lihat Riway transaksi nih Bisa kalian lihat riway transaksi kalian Di sini ada transaksi terbaru Penjualan emas ya Yang barusan kita lakukan 49.0513 Refund ini nggak ada nih Bisa kalian lihat nggak ada Oh ya, mungkin di tanggal ini salah ya kali ya Coba kita cari Setahu saya sih nggak ada ya Dana refund saya ini Nggak ada nih Coba kita cari bulan lalu Pengembalian dana gagal saya Saya ingat nggak ada sih Nggak ada kan Coba November Mungkin November ada Nah, kan nggak ada Coba Oktober ya Oktober 2019 Nah, jadi ini benar-benar nggak ada Dana refund ini Berarti dana refund yang ada di sini ya Ini adalah Hasil penjualan produk investasi sop Jadi hasil dari penjualan produk emas tadi berarti Oke, artinya saya untung ya Untung 365 rupiah Lumayan kan Coba kita klik pelajari Di sini ada menu pelajari Nah, jadi ada Refund Refund berisi dana pembelian dari transaksi yang gagal Dan hasil penjualan produk investasi Dana digunakan kembali untuk melakukan pembelian di Tokopedia Sumber dana refund Dana refund Pencarian dana investasi Oke, sup Nah, berarti dana refund saya yang ada di sini Sejumlah 852 rupiah ini adalah Hasil dari penjualan produk investasi saya ya Yaitu hasil emas yang barusan kita jual tadi ya Nah, di sini ada menu tarik saldo Jadi bisa langsung kalian tarik saldo ya Coba langsung aja kita klik Nah, di sini ada Menu penarikan saldonya Jadi bisa kalian tarik saldo penghasilan kalian ya Cuman ini dana refund tadi nggak bisa di ini ya Oh, bisa nih Bisa ditarik Jadi dia berbeda sob Dana refund kemudian penghasilan berbeda nih Saya kalian lihat ya Jadi nggak bisa ditarik sekaligus Dana refund serta penghasilan Kalau mau tarik yang refund Yang refund Kalau mau tarik yang penghasilan Ya di penghasilan gitu loh Jadi nggak bisa langsung sekaligus Harus satu-satu Ini bisa kalian lihat Bisa kalian tarik saldonya Ini minimal penarikan adalah 10 ribu Tinggal kalian ketikan saja di sini Misalnya 20 ribu Atau jika ingin ditarik semua Klik aja langsung tarik semua gitu Nah, di bawahnya ada Pilih rekening tujuan Ini udah pernah saya tambahkan rekening bank ya Jadi muncul di sini Kalau mau tambah rekening bank lagi Klik aja langsung tambah rekening Kayak gitu ya nih Di sini tinggal dimasukkan nama bank Nomor rekening Dan juga nama pemilik rekening Oke mungkin untuk penarikan saldo ini Akan saya bahas saja di video selanjutnya ya Karena panjang sekali Kayaknya video ini kalau saya lanjutin ya Jadi saya pisah saja di video yang selanjutnya Untuk penarikan saldo toko video Oke mungkin video ini sampai di sini saja dulu ya Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua ya Jangan lupa like video ini Kemudian subscribe juga channel ini Comment di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya sob ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye